Selamat malam untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten ND. Pada malam hari ini, kami yang terhimpun dalam Forum Pemuda Kota. Pada hari ini tanggal 9 Juni 2024 bertempat di wilayah Kelurahan Tetandara Kecamatan ND Selatan Menyatakan, memberikan dukungan penuh kepada Paket Jaya Bapak Haji Jafar Haji Ahmad Sebagai calon Bupati dan Bapak Yulius Sesernonga Sebagai calon Wakil Bupati ND Periode 2024-2029 Jaya! Menang! Jafar Yoran! Lahirkan! Baik, terbentuknya Forum Pemuda Kota ini berangkat dari Rasa simpatik Dan respek terhadap Paket Jaya ini sendiri Untuk menindaklanjuti Rasa simpatik Masyarakat Maka kami berinisiatif Untuk menghimpun Tokoh-tokoh Masyarakat Tokoh agama Tokoh pemuda Tokoh-tokoh perempuan Di wilayah Kota ini Yang kemudian Kami bersepakat Untuk Bersama-sama ada dalam satu wadah Yang terstruktur Sehingga Terbentuklah Forum Pemuda Kota ini Itu benar Bahwa Pembentukan Forum Pemuda Kota ini Mulai dari Koordinasi Sampai dengan Terbentuknya Dan sampai hari ini Ketika kami mengeluarkan Pernyataan dukungan Terhadap Paket Jaya ini Pak Haji Jafar Haji Ahmad Dan Bapak Yulusi Sarnonga Sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kami semua ini Belum pernah Bertemu Dengan beliau Berdua Untuk Membicarakan Hal-hal ini Ini bentuk Dukungan murni Dan spontan Dari Masyarakat Ya Baik Spontanitas Dukungan ini Terjadi Yang pertama Karena memang Masyarakat ND Masyarakat Kabupaten ND Khususnya Forum Pemuda Kota ini Yang ada dalam Forum Pemuda Kota ini Sudah Cukup Cukup Cerdas Dalam melihat Menilai Kemudian menentukan Pilihannya Yang dilihat Pada Pak Jafar Dan Pak Yoram ini Yang paling pertama Adalah Kinerja Dari hasil-hasil Kerja mereka Pak Jafar Yang juga mantan Bupati ND Kinerja Kinerja Beliau Dinilai Cukup baik Untuk Membangun Kabupaten ND Ini Dan didukung Dengan kerja-kerja Bapak Yulius Sesernonga Selaku DPR Aktif Kerja-kerja Beliau Juga Cukup baik Untuk Kepentingan Masyarakat Kabupaten ND Khususnya Di Dapil Satu Dan Dapil Dua Di Periode Dua periode Sebelumnya Ini Cukup Cukup Mendapat Penilaian Yang positif Dari Masyarakat Khususnya Kami Yang terhimpun Dalam Forum Pemuda Kota Ini Sehingga Kami tidak Ragu Tidak Ragu Dan kami Yakin Bahwa Kami tidak Salah Dalam Menentukan Dukungan Ini Lalu Lalu Ada Satu Fasil Karya Pak Jafar Itu Sampai Sekarang Dirasat Masyarakat Sama Satu Disa Tunggu Dan Ada Surprise Di sana Ternyata Ibu Tiga Datang Pak Ganjar Pak Maku Apakah Itu Simbol Bahwa Bicara Depart Bagaimana Kami melihat Proses Perkembangan Satu Juni Apakah Ini Salah Satu Program Program Pemula Poin Yang Disi Oleh Kami 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 Baik Khusus Untuk Satu Juni Ini Merupakan Program Kerja Dari Paket Marcel Jafar Sebelumnya Program Ini Dicanangkan Semenjak Marcel Jafar Ini Memimpin Sehingga Pada Saat Almarhum Pak Marcel Meninggal Dan Kemudian Pak Jafar Menjadi Bupati Beliau Fokus Untuk Melanjutkan Kerja-kerja Termasuk Dengan Kegiatan Di Satu Juni Ini Satu Juni Ini Merupakan Hari Lahir Pancasila Yang Kemudian ND Bisa Menjadi Salah Satu Kota Yang Menjadi Fokus Perhatian Pemerintah Di Republik Ini Untuk Menjadikan ND Dan Menentukan ND Sebagai Salah Tempat Untuk Merayakan Hari Lahir Pancasila Kemudian Menyangkut Dengan PDIP Akan Kesiapa Dukungannya Ataukah PDIP Sendiri Ini Bagian Dari Simbol Dukungan Saya Yakin Pasti Karena Bicara Tentang Pancasila Bicara Tentang Bung Karno Itu Adalah Bagian Dari PDIP Bagian Dari PDIP Sendiri Pak Jafar Juga Adalah Kader PDIP Beliau Penasehat Di PDIP Dan Paket Marcel Jafar Ini Adalah Paket Yang Diusung Oleh PDIP Yang jelas kami akan Terus Bekerja Terus Bekerja Untuk Menjari Masyarakat Yang Secara Sukarela Karena Simpatik Dan empati Terhadap Paket Jaya Ini Untuk Bergabung Bersama-sama Kami Yang Kemudian Akan Melakukan Kerja-kerja Politik Selanjutnya Untuk Memenangkan Paket Jaya Ini Kami Tidak Akan Pernah Berhenti Untuk Bekerja Merekrut Di setiap Pelosok Kota Ini Siapa Saja Yang Bisa Dan Sepakat Dengan Kerja-kerja Dengan Hasil Kerja Baik Pak Jafar Sendiri Maupun Pak Yoram Ya Konsolidasi Kami akan Terus Buat Kami akan Terus Lakukan Kami tidak Akan Berhenti Habis Disini Ya Jelas Saya Selaku Pekerja Politik Yang Sudah Ya Sekian Kali Ikut Terlibat Dalam Urusan Politik Ini Bersama Dengan Semua Saudara Yang Malam Hari Ini Hadir Dan Ikut Bersama Sama Dengan Kami Tergabung Yang Kemudian Tergabung Dalam Forum Pemuda Kota Ini Bukan Kami Berikan Dukungan Ini Tanpa Sebuah Analisa Politik Tidak Bukan Tanpa Survei Kami Lakukan Survei Meskipun Itu Kecil-kecilan Kita Coba Menjaring Aspirasi Menanyakan Ketika Panjafar Berpasangan Dengan Yorani Seperti Apa Tanggapan Dari Masyarakat Ternyata Ternyata Antusias Masyarakat Cukup Tinggi Cukup Tinggi Terhadap Paket Ini Dan Paket Ini Peluangnya Sangat Besar Sangat Besar Untuk Menjadi Pemenang Dalam Kontestasi Politik Di 2024 2029 Ini Dalam Konteks Pilkada Keputusan Ini Jaya Menang Jafar Yoran Menang Ternyata